Al-Fatihah 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 Udi dan juga saudara-saudara kita orang Nasrani yang mana kedua kitab suci ini memiliki kisah tentang Adam dan Hawa yang disebut dengan Bapak Manusia kemudian dalam kisah tersebut ada sedikit perbedaan yang mana sedikit perbedaan ini mampu melahirkan dampak atau akibat yang ternyata tidak sedikit apa namanya tidak sedikit melahirkan gap atau perbedaan terkait dengan nasib perempuan dalam dua hasil dari pada pemahaman dua kitab suci ini yang satu peradaban Islam dengan Al-Quran yang satu peradaban ahli kitab ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani nah perbedaan yang sedikit di dalam kisah Nabi Adam dan Sitihawa itu ternyata mengakibatkan dampak yang tidak sedikit begitu maksud saya terkait dengan dosa yang dianggap menjadi dosa warisan nah Al-Quran di dalam Quran tegas jelas tidak ada yang disebut dengan dosa warisan karena Allah berfirman dengan tegas seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain semua manusia itu bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan nah itu konsep Al-Quran nah tetapi di dalam tradisi Al-Kitab kita bisa menemukan apa yang disebut dengan original sin atau dosa turunan dosa asli ya dari Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaih salam yang mana keduanya diusir dulu oleh Allah dari taman surga dan mana dalam pengusirannya itu di dalam Al-Kitab ya ternyata Tuhan memiliki apa namanya kehendak ya untuk menambah hukuman kepada pribadi Hawa nah jadi kalau dibandingkan antara kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam Quran dan di dalam Bible ya nah jadi apabila kita baca dalam Quran dengan ukapan lapat di surat Al-Baqarah fa'azallahuma syaiton maka syaitan menggoda keduanya mengalahkan keduanya maka keduanya disebut pribadi yang bersalah kemudian keduanya juga dihukum bersama-sama ya nah ini dengan tegas Al-Quran menggunakan domir berdua ya jadi original sin itu kesalahan berdua dan mereka dihukum juga sama-sama ya yang mana Allah menutupnya dengan ungkapan fatala ko adamu mir robihi kalimatin fataba' alaih ya Allah sudah menerima taubat daripada Nabi Adam alaihissalam jadi sudah tidak ada masalah karena kita masuk ke alam dunia ini bukan semata-mata karena kesalahan Nabi Adam alaihissalam bukan karena semata-mata kesalahan Bapak kita tetapi memang Allah sudah menghendaki dari sebelum penciptaan Adam memang manusia harus diuji di alam dunia ini itulah makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah menyebutkan kepada para malaikat ini apa namanya aku bermaksud untuk menciptakan halifah menciptakan halifah fil-ardi disebut di muka bumi ini jailun ini jailun fil-ardi halifah aku akan menjadikan halifah di muka bumi jadi memang sudah dari awal direncanakan bahwa manusia harus di bumi jadi bukan masalah salah siapa nah tetapi di dalam Alkitab kemarin kita bahas ternyata pribadi perempuan Siti Hawa ini menjadi pihak yang disalahkan kesalahan Hawa kemudian dihukum juga berdua sama dengan Al-Quran lalu tidak ada keterangan tentang taubat tetapi yang ada adalah ditambah kutukan itu kepada perempuan jadi Nabi Adam dikeluarkan iblis ular itu dikutuk dan perempuan juga diberi kutukan khusus yaitu diberikan tambahan kesakitan dalam mengandung dan melahirkan nah jadi menurut Bible ibu mengandung ibu melahirkan itu adalah dosa yang diwariskan dari ibu indahawa alaihassalam jadi dosa warisan itu mau tidak mau harus ditanggung tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran pandangan mengenai bagaimana ibu memiliki usaha jerih payah dalam mengandung dan melahirkan itu dianggap sebagai kemuliaan silahkan lihat di surah Luqman ayat 14 itu Allah SWT mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapak terutama kepada ibu dan disebutkan hamalathu umuhu wahnan alawahnin wafisalluhu fi amain anis kurli wali-wali daika ilayal masyir bahwasannya ibunya sudah mengandungnya dengan susah payah nah ini disebut sampai melahirkan sampai menyusui dan disapi setelah maksimal dua tahun jadi ibu mengandung dan melahirkan sampai menyusui menurut perspektif Al-Quran itu adalah satu kemuliaan makanya Allah meminta kepada putra putri untuk memberikan penghormatan anis kurli wali-wali daika memberikan apa namanya bakti birul walidayen berterima kasih dan berbakti kepada ibu bapak terutama yaitu kepada pihak ibu nah disini bapak ibu ya kisah kutukan sitihawa alaihassalam yang tidak ada di dalam Quran tetapi ini ada di dalam Al-Kitab di dalam Bible ini menjadi paham lahirnya paham misoginis pembencian wanita oleh pria dan diyakini menjadi sebab munculnya banyak perlakuan kasar dan negatif terhadap wanita nah di pertemuan sekarang kita akan coba untuk membaca sejarah membuka apa namanya lembaran-lembaran tulisan yang diabadikan oleh para pakar sejarah para tokoh sejarah yang mana kita bisa melihat nanti bagaimana sebetulnya perempuan dulu diperlakukan sebelum Islam datang sebelum adanya Islam ini kan di daerah Arab juga di dunia Arab pandangan merendahkan perempuan itu kan ada pandangan merendahkan perempuan itu di daerah Arab kita temukan di dalam tafsir-tafsir Quran ayat-ayat Quran yang menyebutkan bahwa Arab Jahiliyah tidak senang kalau mereka diberi anak perempuan jadi mereka tidak senang diberi anak perempuan nah bapak dan ibu yang diramati Allah ini istilah misogini memandang rendah perempuan misogini misogini ini berasal dari bahasa Yunani dari kata misog artinya benci dan gini artinya wanita sebetulnya istilah poligami itu bukan artinya satu laki-laki punya istri banyak bukan begitu poligami itu mau laki-laki atau perempuan yang menikah lebih dari satu kali itu poligami kalau laki-laki yang punya istri banyak itu harusnya istilahnya poligini kalau perempuan misalkan di salah satu kebudayaan di luar Islam ada perempuan punya suami banyak itu disebutnya poliandri kalau laki-laki punya istri banyak itu poligini dan poligini itu poligini dan poliandri disebut poligami jadi istilah yang benar itu sebetulnya poligini di dalam Islam di dalam tradisi Bible juga ditemukan bagaimana tokoh-tokoh terkenal seperti Solomon atau yang kita sebut dengan Nabi Sulaiman itu kan poligini punya istri banyak bahkan dikatakan sampai 700 jadi gini ini adalah makna dari wanita maka misogini adalah merendahkan wanita merendahkan perempuan jadi gini dan gami itu berbeda kalau gini perempuan kalau gami itu pernikahan makanya poligami itu pernikahan yang banyak nanti kan ada yang menikah sesama suku orang Sunda dengan orang Sunda misalkan disebut endogami nanti orang Sunda misalkan menikah dengan orang Jawa luar suku atau menikah dengan orang luar negeri itu disebutnya exogami itu kan dalam ilmu apa ya ilmu sosiologi kalau tidak salah nah kemudian kalau ini gini artinya perempuan jadi poligini misogini misogini adalah memandang rendah atau membenci perempuan kemudian berkembang menjadi misoginisme nah ini kalau sudah isme-isme artinya sudah menjadi ideologi pemahaman maksudnya adalah ideologi yang membenci wanita misoginisme tentu saja kalau kita cermati di dalam ayat-ayat terkait dengan perempuan di dalam Al-Quran tidak ada pandangan merendahkan perempuan itu sudah kemarin dibahaskan bagaimana Al-Quran menyebut perempuan dengan istilah ragam beragam istilah ada Al-Unfa ada An-Niswah ada An-Nisa ada Al-Mar'ah ada Az-Zawjah nah ini menunjukkan bahwa Allah sedang menidentifikasi jenis jenis apa akhlak perempuan jadi yang dimaksud dengan apa namanya kedudukan perempuan di dalam Al-Quran justru malah lebih saya lihat lebih apa ya lebih serius dijelaskan oleh Tuhan ketimbang laki-laki karena kita tidak menemukan surah laki-laki tidak ada surah Ar-Rijal tidak ada surah An-Nisa dan di dalam surah An-Nisa ayat pertama disebutkan bahwa Ibunda Hawa itu wanita soleha dengan perungkapan Zawjah itu kemarin sudah dijelaskan maka kita tahu bahwa misogini tidak mungkin ada di dalam Al-Quran di dalam Islam yang ada itu tuduhan tuduhan nilai-nilai misogin tuduhan bahwa muslimah itu direndahkan tuduhan bahwa perempuan dalam Islam itu direndahkan padahal muslimah sendiri perempuan Islam sendiri tidak merasa dirinya direndahkan karena itu kenapa di dalam ajaran Islam tidak ada muslimah yang menuntut kesetaraan gender tidak ada kenapa karena tidak merasa direndahkan justru sebaliknya dimuliakan sebelum datang Islam perempuan itu disiksa habis dibunuh dibantai tidak diinginkan nanti kita lihat data-datanya nanti ibu jangan menangis karena ini memang fakta sejarah dan dulu pernah terjadi bersyukur kita hidup ibu kita saudari kita putri kita hidup di zaman setelah adanya Islam kalau hidup di zaman sebelum Islam wah habis itu perempuan ditindas sampai dibunuh bahkan dibantai nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah jadi diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi misogini kamu istilah populer menyebutkan terdapat tiga ungkapan ada misogin artinya membenci perempuan ada misogini artinya sifat atau perasaan benci perempuan ada pakai es misoginis misoginis itu laki-laki yang benci pada perempuan wanita eh wanita manusia yang memiliki paham misogini yang disebut misoginis secara terminologi secara istilah misoginis digunakan untuk doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir secara terang-terangan memojokan dan merendahkan derajat perempuan istilah misogini berawal dari adanya tentang nah ini kisah Adam dan Hawa yang keluar dari surga diusir ke bumi yang mana dalam keyakinan ahli kitab disebutkan sebagai kesalahan Siti Hawa kan kemarin sudah dibahas ayatnya Tuhan mengutuk Hawa mengatakan akan kulipat gandakan kesusahanmu akan kutambah kutambahkan kuberi tambah kuberikan tambahan yang banyak supaya engkau merasakan sakitnya melahirkan nah itu jadi mengandung dan melahirkan itu kutukan Tuhan menurut tradisi alkitab tradisi Bible nah nanti apa yang terjadi dalam diri kaum wanita ketika kita lihat pada peradaban yang menggunakan Bible alkitab Yahudi dan Nasrani ini orang Yahudi menyebutnya tanah Torah Nevi'im Ketubin itu kan ayatnya ada di dalam kitab Torah Sefer Bereshit orang Kristen menyebutnya perjanjian lama ada di Pentateh atau kitab Torah di kitab kejadian kitabnya sama itu-itu juga hanya berbeda istilah penyebutan maka bagi peradaban-peradaban yang menggunakan Bible sebagai kitab sucinya tentu saja mereka memandang perempuan itu sesuatu momok daripada kesalahan manusia dikeluarkan oleh Tuhan dari surga makanya dalam diri kaum wanita ini dilekatkan mitos-mitos yang menguntungkan apa namanya yang kurang menguntungkan bagi manusia antara lain tentang mitos mengenai kejahatan feminim atau perempuan itu wanita yang membawa mohon maaf ahlak setan yang berasal dari tradisi Judeo-Kristen mengenai kejatuhan manusia dari surga karena kesalahan Eva atau Siti Hawa membujuk Adam contoh misalkan nanti begini Bapak Ibu ketika kitab suci Bible justru datang kepada satu peradaban yang mana di peradaban tersebut itu sudah ada sebelumnya mitos-mitos ternyata pandangan misogini tidak semata-mata lahir dari Alkitab Bible tetapi pandangan misogini itu ada juga yang sudah menyebar sebagai mitos nah ketika Bible datang justru kitab suci ini malah memperkuat mitos yang asalnya perempuan itu lemah perempuan itu terbelakang perempuan itu jahat perempuan itu mampu dikalahkan iblis perempuan itu berdosa dan perempuan itu terkutuk itu hanya sekedar mitos di daerah belahan dunia yang lain ketika Bible ini disebarkan dengan dakwah kristenisasi dimana-mana oleh kerajaan Romawi dulu yang disebut dengan sekte atau denominasi katolik katolik itu kan secara bahasa artinya universal untuk seluruh dunia makanya didakwahkan kemana-mana sampai ke Indonesia ada dakwah misionaris katolik itu maka yang tadinya di daerah-daerah tertentu itu hanya mitos saja perempuan itu sekarang datang kitab suci yang didakwakan ini maka meningkat mitos itu jadi keyakinan karena didukung oleh kitab suci dan kitab suci diakini adalah firman Tuhan jadi ini juga menarik untuk dikaji bahwa di setiap peradaban di seluruh dunia hampir kita bisa temukan pandangan miring terhadap perempuan ini apakah yang saya tafakuri apakah ini hasil dari pemikiran turunan Nabi Adam manusia-manusia generasi awal yang terus menyesalkan perbuatan Ibunda Hawak yang terus menyesalkan perbuatan Nabi Adam kenapa memetik buah terlarang itu kalau tidak dipetik mungkin kita sekarang senang-senang di taman Eden di surga begitu yang kemudian terus diwariskan kisah ini secara turun temurun yang mana perempuan terus dijadikan pihak yang disalahkan nah ini bisa jadi kan dari angkatan pertama Adam kemudian kaum Nabi Idris Nabi Nuhud itu ada perbincangan mengenai kesalahan Siti Hawa alaihassalam atau memang ini diciptakan dari pengamatan manusia-manusia terdahulu kepada fisik perempuan ih kok lemah kok kurang tidak bisa ini tidak bisa itu tidak seperti laki-laki lalu perempuan itu direndahkan jadi entah dari mana asalnya tetapi hampir di semua peradaban kita menemukan mitos sekali lagi mitos terkait dengan meredahkan perempuan terkait dengan perempuan itu makhluk yang yang jahat makhluk kelas kedua kalau di Cina misalkan kita tahu ada yin dan yang lambang butong hitam putih nah yang putih itu laki-laki ibu itu perempuan yang hitam aliran hitam aliran kejahatan begitu itu sudah ada dari dulu nah nanti wilayah-wilayah yang memiliki mitos seperti ini kebudayaan-kebudayaan yang memiliki mitos seperti ini diberi dakwah oleh denominasi katolik dan apa namanya dalam tanda petik diajak untuk dipaksa untuk beriman kepada Bible yang mana di dalam keterangan ayat-ayat Bible itu ada kutukan kepada perempuan ya kutukan kepada perempuan ya akhirnya nanti mitos ini naik naik kelas menjadi keyakinan tuh kan benar perempuan itu memang makhluk terkutuk perempuan itu memang makhluk rendah nah begitu nah disini kita lihat misalkan mitos-mitosnya ya kita konfirmasi dulu di Yunani dikenal mitos mengenai Pandora ya Pandora ini kotak Pandora pernah dengar kotak Pandora ya kotak Pandora itu bukan Pandora nama kotaknya tetapi Pandora adalah manusia wanita pertama di dunia yang membuka kotak terlarang sehingga dari dalam kotak itu menyebar semua jenis kejahatan di muka bumi ini legenda dari Yunani kotak Pandora jadi gara-gara perempuan semua kejahatan itu menyebar nah di kebudayaan Cina ya di Tiongkok dikenal dua kekuatan yin dan yang ini yang tadi saya sebutkan ya berhubungan dengan aspek feminim dan maskulin yin sang feminim terkait dengan kegelapan kejahatan sisi dari alam sedangkan yang sang maskulin yang warna putih kebalikan dari sifat-sifat tersebut ya cahaya petunjuk terang kebaikan gitu ya kalau laki-laki ini dalam di dalam apa namanya mitos ya mitos kebudayaan Tiongkok nah jadi ini ya yang saya sebut sebagai adanya kesamaan mitos tentang perempuan jadi posisi perempuan yang lemah di dalam masyarakat merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam sejarah panjang umat manusia ada dari mitos dari kitab suci ya nah mitosnya ini juga bisa jadi adalah kisah atau apa namanya legenda yang disampaikan turun-turmurun ada juga yang bisa jadi diciptakan oleh budaya tertentu ya jadi dalam lintasan budaya perempuan mempunyai beberapa kesamaan antara satu kelompok budaya atau keyakinan lain anehnya beberapa mitos di sekitar perempuan mempunyai kesamaan seperti asal-usul kejadian perempuan ya tentang makhluk yang apa ya secondary atau makhluk yang nomor dua ya second creation gitu kan yang pertamanya itu laki-laki nah jadi setelah penciptaan hawa dari Adam nah ini ya ini mereka keluar dari Tama Eden lalu ketika datang ke dunia ini jadi mitos sebagai wanita sebagai makhluk kedua ya hawa itu perempuan yang lebih lemah dari laki-laki nah ini ibu tolong di mute ya apa mikrofonnya ya tolong tolong di mute dimatikan mikrofonnya supaya tidak ada suara-suara ya tolong di tolong di klik supaya mati mikrofonnya ya nah baik terima kasih nah menurut Fudairi ya akar historis pemahaman misoginis berawal dari pemahaman tentang konsep penciptaan perempuan yang berbeda dengan penciptaan laki-laki sedangkan pemahaman tentang perempuan yang mengesankan inferioritas ya apa namanya lawan dari superioritas ya manusia perempuan sebagai manusia bawahan rendah kurang baik sedangkan laki-laki superior manusia atasan pemimpin ya itu berasal dari konsep penciptaan tersebut nah ini sudah lah ya sudah sudah dapat maksudnya nah mitos yang dibantu oleh kitab suci menjadi keyakinan ya sudah nah misalkan saya cari data di kitab suci yang lain ternyata mitos ya yang dibantu dengan kitab suci itu tidak hanya terjadi di belahan dunia yang padanya ada dakwah alkitab dakwah kristen dan yahudi tetapi kita bisa temukan juga misalkan di belahan dunia lain di persia raya ya di persia raya itu kan rata-rata penyembah api ya majusi nah ini ada kisah cerita manusia pertama dalam agama mitras atau majusi ya yaitu dongeng manusia pertama yang terdapat dalam kitab Arya Dasasitra ini kitabnya Zorwaster ya kitabnya majusi nah mari kita lihat bagaimana menurut kitab suci ini ini sekedar perbandingan saja ya cross check jadi kalau dalam kitab agama samawi itu adanya di kitab yahudi dan kristen pandangan mengutuk perempuan nah ternyata nanti di belahan dunia yang lain ya ternyata ada juga kitab suci yang menganggap bahwa asal-usul perempuan itu memang dari makhluk rendahan nah nanti bisa jadikan kitab suci ini pun mempengaruhi beberapa kebudayaan ya ya nantinya juga bisa berkembang jadi keyakinan jadi mitos di belahan dunia yang lain nah misalkan ini penciptaan manusia pertama dalam kitab majusi dengan perantaraan indra turunlah cahaya mitra pada yima di puncak bukit kalau tidak salah yima inilah ya sosok adamnya itu ya yima berkerumunlah ruh-ruh suci karena kagum melihatnya itu melihat yima ya lalu turun pula cahaya-cahaya itu pada duta-duta ahura mazga musim yang dihormati dan api abadi ya memuliakan api maka ahura ini juru cipta ya yang menciptakan mengumpulkan bahan-bahan pembuatan yima ini kan sama ya lihat berkerumun ruh-ruh suci karena kagum melihat yima ini sama dengan data di islam dalam tafsir misalkan kitab tafsir imam ibn kafir dijelaskan ketika Allah menciptakan nabi adam itu para malaikat memang berkerumun ya mengelilingi nabi adam lalu reaksi atau gerakan pertama yang timbul dari seorang manusia pertama ini adalah bersin dia bersin lalu bangun lalu mengucapkan alhamdulillah begitu ya maka malaikat itu kagum nah ini manusia baru hidup sudah bisa mengucap alhamdulillah kan begitu itu ada riwayat seperti itu ya nah maka setelah diciptakan manusia pertama disini namanya bukan adam tapi yima yima lalu juru cipta ahura ini mengumpulkan bahan-bahan pembuatan yima itu masih ada sisa-sisa nih bahan pembuatan dari cahaya mitra dari tanah air api dan udara sehingga patarnya sehingga habislah bahan itu tetapi iya patra ingin membuat pasangan untuk yima tadi disini disebut ahura ya disini juga ada indra ada patra ini mungkin ya walau alam saya tidak tahu ini sosok yang berbeda atau yang sama ya sebagai juru pencipta Tuhan maksudnya ya maka ia pun termenung sejenak jadi Tuhan termenung sejenak berpikir bagaimana kalau yima ini punya pasangan nah ini nah ini bapak ibu kalau ibu mau tahu menurut majusi ibu ini tercipta dari apa nah ini ibu itu tercipta dari satu lihat ya mohon maaf nah ini lalu dimulailah ia memeriksa pati bulan purnama siddi pati seekor ular tengah berjalan pati tumbuh-tumbuhan merambang pati getaran rumput pati parma gelegah harum bunga mawar desah usah pada gerak daun pati mata rusak pati keindahan dan kasih matahari kecepatan angin air mata awan jingga bulu-bulu halus kemanjaan burung pati madu kecongkakan burung merak pati tumbuh burung layang-layang ini komposisi ibu ya pati cahaya berlian suara pati merpati lalu dengan perantaraan Indra dan Dewi Park lahirlah seorang perempuan lalu diberinya lah hidup nafsu dan arah pati nyawa ini menurut Majusi ibu kalau mau tahu komposisi ibu ya ini banyak sekali nah maka diserahkannya perempuan itu untuk kawan hidup Yimah diserahkan kepada manusia pertama tadi ini teman hidup ternyata setelah beberapa lama kemudian Yimah datang protes hai patra bagaimana kesan pertama Yimah kepada perempuan itu ia protes hai patra racunkanlah ia bagiku minta dibunuh kenapa karena ia berbicara seumpama kicau bul-bul bawel nyakit itu pak bapak kesel ibu bawel dan terlalu manja seumpama merah putih dan menangis seperti awan hujan maka diambillah kembali oleh ahura ya sudah dibawa lagi perempuan itu tak berapa lama kemudian Yimah datang mengadu lagi ini sudah hidup hidup bersama dia keberatan sekarang sudah diambil dia hidup sendirian ternyata setelah hidup sendirian itu untuk yang kedua kalinya dia protes lagi wahai patraku juru cipta apakah aku ini harus sendiri tanpa perempuan itu nah maka kata patra disuruhlah oleh patra mereka rukun kembali tak berapa lama Yimah datang lagi mengadu kata Yimah wahai patra sesungguhnya ia lebih menyusahkan aku daripada menghiburku lalu patra juru cipta memberi ilmu kepada Yimah didik atuh gitu ya didiklah ia bawalah ke jalan kebaikan menurut jalan mitra jadi jangan mengeluh ini pak ya ini ini pelajaran dari kitab orang majusi ini sama ya dengan di dalam Al-Quran juga ada ayat yang serupa laki-laki itu pengajar bagi perempuan bukan pemimpin kawamun itu jangan diartikan pemimpin kawamun itu kan dari kata koma artinya bisa macam-macam bisa berdiri bisa membantu bisa macam-macam koma itu kawama kawama dan kawama kiyama itu kan huruf ilat bisa berubah-rubah alif wawu iya koma kawama kiyama itu bukan bukan pemimpin pemimpin dalam bahasa Arab itu kan amir rois itu pemimpin jadi Ari Jalu Kawamuna Al-Nisa bukan laki-laki pemimpin bagi perempuan bukan begitu Ari Jalu Kawamuna Al-Nisa itu laki-laki yang harus mendirikan kemaslahatan bagi wanita jadi pengajar jadi pengajar kalau memang ada kemampuan untuk mengajar dia jadi pengayom kalau memang kita bisa mengayomi dia juga jadi apa namanya makanya di dalam surga disebut pamajikan kita bekerja untuknya itu hubungan konsep jahos nanti ada di surah An-Nisa ayat 34 Pak Haji nah maka kata mitra eh kata patra didiklah ia bawa ke jalan kebajikan menurut jalan mitra sehingga kalian dapat hidup tentram maka berkatalah hima ini laki-laki mengatakan sesungguhnya aku tidak sanggup hidup bersamanya tetapi aku pun tak dapat hidup tanpa dia ini bisa dicek ya saya tidak merujuk pada kitab asli Majusi tapi mengutip dari parasit akidah tulisan guru kami al-ustad ade el-marsedek al-mahum sudah wafat beliau itu di halaman 111 ini bukunya masih bisa dibeli silahkan bapak dan ibu kalau mau beli parasit akidah ini buku yang bagus unik tentang agama-agama zaman dahulu yang mana ajarannya masuk ke dalam ajaran islam begitu jadi di dalam ajaran islam itu ada nanti tradisi tradisi yang sebetulnya berasal dari ajaran agama lain dan kita harus singkirkan itu dari dunia islam itu dijelasan dalam kitab dalam buku parasit akidah makanya disebut parasit pak ya parasit akidah nah mari kita lihat bapak ibu jadi sudah ya mitos-mitos itu bersebaran dimana-mana nanti kitab suci ada yang dari yahudi dari kristen ada juga dari majusi semuanya memandang rendah perempuan nah makanya jangan heran kalau di arab pun ada pandangan misogini pandangan membenci perempuan lihat ini tulisan-tulisan orang-orang terkenal di abad pertengahan kebelakang bagi tokoh-tokoh seperti Plato Aristoteles di zaman prakristian sebelum masa era nabi Isa alaih salam lalu diikuti oleh zaman bapak gereja purba bapak gereja pertama nanti kalau bapak dan ibu mau mencari misalkan penapsiran yang otoritatif terhadap Bible itu ada penapsiran bapak-bapak gereja disebut dengan bapak gereja apostolik bapak gereja awal gereja purba nanti banyak kan tokoh-tokoh bapak gereja itu seperti disini Santo Clement Santo Clemente dari Alexandria Santo Agustinus Santo Thomas Akinas pada abad pertengahan hingga di abad modern itu ada nanti pandangan dari John Locke Resodan Nisse maka semua pemikir ini yang terkenal ini termasuk nanti Santo Yerong Bapak gereja yang menulis Injil berbahasa Latin itu memandang citra dan kedudukan perempuan memang tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki dari dulu tidak pernah hanya Islam yang memulai itu hanya ajaran Islam ajaran para nabi nanti yang memulai itu sedangkan ajaran para nabi terdahulu kan sudah mengalami perubahan-perubahan oleh orang-orang yang bermaksiat setelah nabi itu wafah makanya Allah SWT terus mengutus para nabi sampai nabi terakhir nabi Muhammad yang nantinya sanggup mengembalikan pandangan manusia kepada perempuan itu dikembalikan secara proporsional pada tempatnya yang benar kalau zaman dulu sebelum ada Islam sebelum ada nabi Muhammad itu wanita disamakan dengan budak hamba sahaya dan juga disamakan dengan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya padri-padri gereja menuding perempuan sebagai sumber malapetaka ibu sumber malapetaka dan pembawa sial karena biang keladi kejatuhan adam dari surga menike-kehetanya biang keladi kejatuhan adam dari surga nah ini contoh komentar-komentarnya lihat bu bapak ibu misalkan ditujukan kepada perempuan tercantum ungkapan tertulian beliau mengatakan tidakkah ibu nih kepada ibu ibu tidakkah engkau menyadari bahwa engkau lah si hawa itu ibu sadar ibu rumau gitu gitu kan hawa teimu perempuan yang nuboga salah yang cari gara-gara yang disalahkan yang dikutuk Tuhan kutukan yang dijatuhkan Tuhan kepada kaum sejenismu maksudnya kepada perempuan akan terus memberatkan dunia karena bersalah maka engkau mesti menanggung derita engkau adalah pintu masuknya setan ini kata tertulian memang perempuan itu disalahkan jadi ini kita sedang mengkonfirmasi betul ada pandangan misoginis zaman dulu kemudian dalam pandangan Santo Yerom ini Santo Yerom ditulisnya Jerome ini kan Yeremiah maksudnya tapi bukan Nabi Yeremiah ini Bapak gereja yang bernama Yeremiah dalam Ejaan Ibrani kalau dalam Ejaan Barat itu Yerom itu kan Santo Yerom disebutkan oleh beliau Santo Yerom Bapak gereja ini wanita adalah akar dari segala kejahatan the root of all evil akar dari segala kejahatan ibu teh penilaian serupa dinyatakan oleh Santo John Chrysostom Santo John Chrysostom mengatakan tidak ada gunanya laki-laki menikah perempuan itu tidak lain dan tidak lebih merupakan ibu itu lawan dari persahabatan berarti permusuhan hukuman yang tak terelakan dikutuk dari dulu kejahatan yang diperlukan jadi ibu pelanggar pelanggar aturan tetapi masih diizinkan oleh Tuhan kejahatan yang diperlukan dan manusia pun di muka bumi tidak bisa hidup tanpa perempuan godaan alami musuh dalam selimut musuh dalam selimut gangguan yang menyenangkan ketimpangan tabiat yang dipoles dengan warna-warna indah itu definisi perempuan menurut Santo John Chrysostom memang memandang rendah kemudian ada juga Santo Agustin yang mengatakan bahkan hubungan intim antara suami istri itu dianggap sebagai perbuatan kotor kemudian Santo Albertus Magnus mengatakan perempuan perempuan adalah laki-laki yang cacat sejak awal waduh ini luar biasa membenci perempuan ya jadi ibu dianggap laki-laki yang tidak jadi laki-laki cacat sejak awal mahluk yang tidak pernah yakin pada dirinya sendiri dan cenderung melakukan berbagai cara demi mencapai keinginannya dengan berdusta dan tipu muslihat ala iblis ya memang ini dulu begitu ya memandang rendah perempuan dikatakan perempuan tidak cerdas namun licik seperti ular berbisa dan setan bertanduk jika rasio menuntun laki-laki pada kebaikan emosi menyeret perempuan pada kejahatan bebeakan kienya banyak demikian pula Santo Thomas Aquinas yang menyamakan perempuan dengan anak-anak Pak Haji sobar istighfar ya Pak Haji istighfar aduh di kaki itu keemutan itu dari anjena di mana apakah mereka tidak tidak ingat mereka tuh lahir dari perempuan mereka punya ibu kok bisa punya pandangan seperti ini ya itulah karena tadi bisa jadi dari mitos yang diperkuat oleh kitab suci sehingga jadi keyakinan wajarlah wajarlah jika kemudian peran wanita dibatasi jadi perempuan itu disamakan dengan anak-anak secara fisik maupun mental jadi harus dibatasi menurut mereka dalam ringkuk rumah tangga saja perempuan tidak dibenarkan ikut campur dalam urusan laki-laki waduh ya nah nanti ini berbeda sekali dengan pandangan islam yang ada di apa di dalam kur'an dalam hadis ya yang kita bisa tahu perempuan itu difungsikan ya perempuan itu dihargai dihormati ya di jungjung tinggi ya nantilah apa namanya dibahas juga ya tentang apa namanya kenapa kenapa islam itu tidak ada kesejahteraan gender kenapa tidak ada misoginis bagaimana cara islam memuliakan perempuan kemarin kan baru pendekatan bahasa ya nanti ada juga penjelasan lain terkait bukti-bukti riwayat ini peran perempuan di jaman nabi itu hebat sekali ya nah maka lanjut kita masuk ke babak baru ini jadi sebetulnya ada yang tidak disampaikan ya seperti pembantaian penggunuhan perempuannya tidak usahlah itu nanti bapak daniku silahkan merujuk sendiri ya ke kitab-kitab sejarah bagaimana perempuan dulu disiksa dibunuh dan dibantai ya itu wah luar biasa ngeri pak ya zaman dulu itu yang pasti semua kejadian itu berawal dari pandangan merendahkan perempuan misogini kenapa perempuan direndahkan itu karena dari kitab suci yang mendukung mitos bahwa perempuan adalah makhluk terkutu nah sekarang kan apa namanya pandangan merendahkan perempuan sampai melakukan kejahatan dibunuh dibantai itu di era apa namanya mohon maaf ya di era gereja memimpin Eropa nah setelah nanti kaisar romawi runtuh gereja juga runtuh ya gereja kan bisa memimpin Eropa karena kekaisaran runtuh nah sekarang gereja sudah tidak disukai di Eropa itu masuk ya zaman renaissance zaman enlightenment atau abad pencerahan itu dari mulai Islam hancur di Andalusia di Spanyol jadi Bapak dan Ibu kan tahu ya Islam pernah berjaya di Eropa di Spanyol tetapi hancur ya apa namanya di abad pertengahan diserang oleh pasukan koalisi Inggris dan negara yang lain di Eropa yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sampai nanti karya-karya ulama di Andalusia di Spanyol itu karya-karya tulis yang bermuatan akidah ibadah muamalah itu dilempar ke sungai sampai sungai di Cordoba itu berwarna hitam karena tinta yang mencair tetapi kitab-kitab kajian-kajian sains kajian ilmu-ilmu pengetahuan alam hasil penelitian ulama-ulama islam itu diambil oleh mereka dan dipelajari dipelajari mereka belajar dari kitab-kitab para ulama islam dari Al-Jazari dari Ibnu Sinan dari Ibnu Rushdi dari Ibnu Haytham dari Syekh Abbas Abbas bin Firnas banyak sekali ilmuwan islam tidak bisa dihitung Al-Idrisi Al-Khawarizmi itu teori-teori yang mereka tuliskan di dalam kitab-kitab kajian saintifik kajian empirik itu diambil oleh orang Eropa dan dipelajari oleh mereka lalu diakui sebagai penemuan mereka nah ini masuk enlightenment zaman Eropa memuja akal mereka melakukan liberalisasi kebebasan dari agama tidak mau lagi dipimpin oleh gereja mereka melakukan sekularisasi pemisahan agama sudah saja di dalam gereja kita mau hidup bebas di luar gereja membangun peradaban membangun penegaraan tata negara yang bersifat ilmiah begitu nanti jadi diadu diadu nanti ya antara agama dengan ilmu pengetahuan itu di Eropa nah pada masa inilah perempuan menunggangi menunggangi fenomena enlightenment ya menunggangi fenomena bagaimana Barat sekarang berubah menjadi orang-orang yang memuja akal ternyata ya ilmu pengetahuan itu luar biasa semuanya berbeda dengan doktrin gereja kalau dulu kan gereja misalkan menyebut bahwa planet bumi ini pusat alam semesta ya kenapa karena di planet bumi ini ada mahkota paus mahkota pemimpin gereja jadi matahari bulan bintang itu mengelilingi bumi begitu ya nah itu kan doktrin gereja dulu maka ilmuwan-ilmuwan seperti Nikolaus Kapernikus kemudian Galileo Galilei ya yang mereka itu meneliti hasil karya Imam Ibn Khaisan tentang optik tentang lensa lalu mereka juga berhasil membuat apa namanya tiruan ya dari kitab manual Ibn Khaisan itu berhasil dicuptakan alat sesuai petunjuk kitab tersebut jadi teleskop dulu Galileo itu sudah pakai teleskop dan mulai menyadari bahwa ternyata bumi bukan pusat alam semesta tapi bumi juga mengelilingi matahari ya apa yang terjadi kepada Nikolaus Kapernikus dan Galileo Galilei mereka ditangkap oleh gereja dibunuh ya dipenjara sampai mati bahkan ada yang dibakar hidup-hidup ya jadi disinilah apa namanya peradaban Eropa meninggalkan agama ya lalu menjadi peradaban yang sekuler dan liberal jadi nanti kalau dikaji secara khusus mengapa Barat menjadi sekuler dan liberal ya faktornya setidaknya kata para ahli apa oksidental ya oksidentalis itu kan orang timur yang belajar budaya barat ya kalau orang barat belajar budaya timur oriental orientalis kalau sebaliknya oksidentalis nah ustad-ustad ulama-ulama dokter-dokter profesor islam yang mengkaji tentang budaya barat kan banyak ya nah dikita itu disebut para oksidentalis ini menyebutkan bahwa kenapa barat itu menjadi sekuler dan liberal setidaknya ada tiga tiga faktor ya faktor sejarah trauma trauma sejarah karena gereja kejam dulu di Eropa sampai membantai perempuan sampai membunuh ilmuwan-ilmuwan yang menentang doktrin yang kedua faktor konsep ketuhanan yang membingungkan bagaimana menjelaskan kepada akal sehat bahwa Tuhan itu satu tapi tiga tiga tapi satu doktrin trinitas ini yang berasal dari kebudayaan Romawi kan ya bukan dari Nabi Isa bukan dari Yesus Kristus Yesus Kristus itu ketika ditanya hukum yang paling utama mengatakan dengarlah hey Israel Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa itu kan ada dalam Injil Markus ya nah maka faktor yang ketiga adalah karena Bible itu sendiri di dalamnya terdapat ayat-ayat yang merendahkan perempuan di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang ternyata setelah dikaji secara saintifik bertentangan dengan fakta sains jadi semakin zaman maju teknologi maju zaman berkembang semakin Bible itu terlihat bertentangan dengan sains beda dengan Al-Quran Al-Quran itu semakin zaman maju semakin teknologi berkembang umat Isa malah semakin yakin bahkan orang Kristen orang Kapir pun itu banyak yang masuk Islam karena ayat-ayat di dalam Al-Quran nah jadi kita masuk ke era abad modern ya abad pertengahan yang disebut dengan enlightenment atau abad Eropa memuja akal sebelum era ini disebut the dark age abad kegelapan mohon maaf sebentar ya ini ada satu kaum feminis di Eropa yang menjadi tokoh kenapa ada menuntut kesetaraan gender kenapa menuntut kesetaraan gender ya karena seorang yang bernama Mary Wollstonecraft ini ini Mary Wollstonecraft ya dianggap sebagai nenek moyang kaum feminis yang menuntut kesetaraan gender dengan tulisannya vindication of right of woman ini bisa di download ya silahkan bapak dan ibu download pdf-nya ini ada pdf-nya dan silahkan baca sendiri ini kurang lebih 270 kalau tidak salah halaman 270 halaman yang mana lewat tulisannya ini dicetak pertama kali di London pada 1792 lewat tulisannya ini beliau mengecam berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik dalam pendidikan maupun politik ini yang sering disebut apa namanya titik balik bagaimana yang asalnya perempuan itu direndahkan sekarang minta kesetaraan nah biasanya sosok inilah yang dijadikan sebagai panutan sebagai pahlawan Mary Wollstonecraft nah ini mohon mikrofonnya di mute ya bapak ibu ya mohon mikrofonnya di mute nah perempuan kata Mary Wollstonecraft harus dibolehkan bersekolah dan memberikan suaranya dalam pemilu wanita tidak boleh lagi menjadi burung dalam sangkar mereka mesti dibebaskan dari kurungan rumah tangga dan dari penjara-penjara lainnya menurutnya berbagai kelemahan yang terdapat pada wanita lebih disebabkan oleh faktor lingkungan karena terus direndahkan terus dicacing maki dianggap makhluk terkutuk gitu ya maka jadilah makhluk-makhluk yang lemah itu faktor lingkungan yang mempengaruhi wanita bukan dari sononya gitu ya laki-laki pun kalau tidak berpendidikan dan diperlakukan seperti perempuan di zaman dulu maka akan bersifat dan bernasib sama lemah dan tertinggal ini menurut beliau ya bagus nah yang jadi masalah apa yang jadi masalah Mary Wollstonecraft ini nanti nanti apa namanya dia itu ingin menghapuskan nilai-nilai misoginis nilai-nilai merendahkan perempuan yang mana Mary Wollstonecraft meminta supaya perempuan dianggap derajatnya menjadi sama dengan laki-laki kesetaraan gender setara kalau sudah setara berarti Mary Wollstonecraft itu sudah mencapai apa yang diinginkan sedangkan kesetaraan ini antara laki-laki dan perempuan yang sudah kita singgung kemarin bukankah ini adalah konsep zauj di dalam Quran bukankah kesetaraan ini laki-laki dan perempuan equal itu disebut oleh bahasa Quran az-zauj jadi perempuannya pun disebut zaujah pasangan yang soleha untuk laki-laki yang soleh ini kan equal jadi sebetulnya apa yang dituliskan oleh Mary Wollstonecraft itu adalah tidak bertentangan dengan konsep zauj di dalam Quran jadi beliau itu hanya menginginkan pandangan misoginis ini hilang pandangan merendahkan perempuan ini hilang makanya beliau menuntut perempuan supaya bisa sekolah karena dulu perempuan di barat itu tidak boleh sekolah tetapi di Islam di zaman nabi Siti Aisyah itu guru hadis ya para tabi'in yang perempuan itu juga ada yang belajar perempuan tidak pernah dilarang sekolah ya di dalam dunia Islam lalu diminta pendapatnya dalam pemilihan umum ya di dalam tradisi Islam di dalam sejarah Islam perempuan selalu memberikan pandangan memberikan pendapat bertanya kepada nabi oleh nabi diberi jawaban dilibatkan ya dalam kalau sekarang mungkin seperti pemungutan suara dalam berpendapat ya Siti Aisyah itu ditanya pendapatnya oleh sahabat yang lain apalagi terkait dengan kepribadian Rasul di rumah kan begitu ya jadi dihargai sekali perempuan itu setelah datang Islam makanya setelah ada ada baca ya saya baca tulisan Mary Wollstonecraft ini sebetulnya bukan menuntut kesetaraan gender yang kebablasan seperti yang dilakukan oleh para feminis sekarang sampai tidak mau punya anak ya menyuruh laki-laki melahirkan anak sendiri sampai dia memilih untuk jadi wanita karir ya yang mana karirnya itu merusak fitrohnya sebagai perempuan perempuan boleh bekerja tetapi jangan sampai pekerjaannya itu merusak fitrohnya ya jadi yang disebut dengan menuntut kesetaraan gender itu sebetulnya apa yang dikehendaki oleh Mary Wollstonecraft kalau kita baca tulisannya dengan peliti lalu kita juga pahami konsep zawajah di dalam Quran itu tidak bertentangan hanya saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghendaki adanya kehancuran dalam dunia perempuan di zaman modern itu mendorong supaya kaum feminis yang tadinya hanya menuntut kesetaraan gender ini menjadi melakukan satu revolusi revolusi feminisme yang nantinya kebablasan ya nah revolusi feminisme ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian dan nanti masalah apa saja yang muncul dari revolusi feminisme wah luar biasa banyak ya masalahnya ini masalah serius termasuk ada muslimah yang di viralkan kemarin lewat videonya di Indonesia dia pakai kerudung ya lalu dia mengatakan saya punya hak untuk tidak tidak memiliki anak ya itu musibah dan itu nanti apa namanya sub pembahasan kecil yang dihasilkan dari ideologi yang salah revolusi feminisme ya jadi menuntut kesetaraan gender versi Mary Walson krap tidak sama seperti apa yang mereka tuduhkan ya Mary Walson krap itu tidak mau menghancurkan sendi-sendi masyarakat dengan melumpuhkan fungsi perempuan bukan begitu ya Mary Walson krap hanya ingin menghilangkan pandangan misogini pandangan merendahkan perempuan jadi ingin menuntut hak yang sama dengan laki-laki nah begitu ya ini kita lihat dulu ya nah tapi setelah Mary Walson menulis apa namanya vindication of the right of woman tadi gebrakan ini menggema keseantero Eropa dan Amerika toko-toko perempuan lain muncul setelahnya semisal para jet skin tahun 1857 di Jerman Helen Brion di Perancis yang menulis La Vieux Feministe dengan subjudulnya terkenal Femme Oceetre Hai Perempuan Beranilah Menjaga Diri Sendiri Anna Kulisiov di Itali pendiri Liga Wanita dan Jurnal La Diversa delle Laboratrici Carmen de Brugos di Kolombin di Spanyol kemudian Alexandra Kolontai wanita Amerika pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden tahun 1872 ini kasihannya orang wanita-wanita barat ketika mereka menuntut kesetaraan gender tidak ada konsep yang baku untuk mengantarkan mereka menjadi equal dengan laki-laki apa tuntutan mereka itu menjadi kebablasan menjadi revolusi feminisme yang kebablasan coba kalau mereka mendengarkan apa yang Allah tuliskan di dalam Quran tentang konsep Zawjah mungkin mereka menuntut kesetaraan gender secara proporsional bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa disamakan ya hak dan kewajibannya di mata Allah yang membedakan adalah ketakwaan masing-masing laki-laki dan perempuan itu mulia di dunianya masing-masing tidak harus perempuan ini dipaksa untuk jadi mengalahkan laki-laki untuk menyetarakan gender tidak harus begitu itu revolusi yang kebablasan nah maka yang terjadi kan begitu perempuan-perempuan ini nanti menurunkan ideologinya kepada para penerusnya yang mana para penerusnya ini tidak puas kalau hanya sekedar menyetarakan mereka terus naik ke atas ingin sampai membalas dendam kepada laki-laki begitu Bapak Ibu dan itu betul terjadi dan bukan kami bukan saya sendiri yang berbicara tapi nanti kita lihat komentar-komentar tokoh-tokoh di Barat seperti Susan Jen Gilman penulis terkenal di Barat juga mantan wakil presiden Amerika sampai bersuara karena revolusi feminisme yang kebablasan ini nanti menciptakan berbagai macam masalah yang banyak sekali dan menjurus pada krisis demografi krisis demografi itu apa krisis kependudukan karena angka kelahirannya rendah kenapa angka kelahiran rendah karena perempuan tidak mau punya anak ini jadi revolusi feminisme yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam satu tatanan masyarakat nah menurut kesetaraan gender selain hak pendidikan dan politik para aktivitas perempuan itu juga menuntut reformasi hukum dan undang-undang negara supaya lebih adil dan tidak merungkikan perempuan misalkan yang dituntut itu di lingkungan kerja mereka menisah supaya pembayaran gaji pembagian kerja penugasan dan segala macam pembedaan atas pertimbangan jenis kelamin dihapuskan sama sekali ini sudah kebablasan jadi di dunia pekerjaan pun tidak mau dibedakan mana pekerjaan laki-laki mana pekerjaan perempuan kalau untuk pembayaran gaji kita bisa bertoleran silahkanlah wanita mau diberi gaji yang sama dengan laki-laki ataupun misalkan lebih itu bukan bisa jadi nanti ada cuti hamil cuti melahirkan kemudian dia dapat uang tunjangan begitu silahkan tapi kalau pembagian kerja ini nanti ada pekerjaan pekerjaan yang merusak fitrohnya fitrohnya perempuan karyawan karyawan katanya tidak boleh dibedakan dengan karyawati semuanya harus diberikan peluang perlakuan dan penghargaan yang sama pemerintah diminta mendirikan tempat-tempat penitipan dan pengasuhan anak ini jadi kebablasan perempuan jadi tidak mau mengasuh anak agenda emansipasi berikutnya adalah bagaimana membebaskan kaum wanita dari penjara kesadaran nah ini saya rasa apa yang dilakukan oleh para feminis yang melakukan revolusi feminisme kebablasan ini bukan apa yang dikehendaki oleh Mary Walson Trump Mary Walson Trump ini belum tentu setuju dengan apa yang dilakukan oleh para feminis sekarang sampai merusak peran perempuan nah itu nanti bisa apa namanya bisa dikaji ya masalah apa saja yang timbul dari revolusi feminisme yang kebablasan ini penting bagi bapak dan ibu yang nanti kita akan mentafakuri hadis nabi yang mengatakan pengikut dajal di akhir jaman kebanyakan perempuan nah ya jadi artinya ada yang bergerak kita harus paham dulu dajal seperti apa ada dajal besar dajal kecil kan kemarin sudah disinggung sedikit ketika menjelaskan almasi nanti insya Allah dijelaskan kembali lebih detil ya karena fitnah dajal inilah yang nanti merusak peran perempuan jadi revolusi feminisme yang kebablasan ini diprakarsai ada dalangnya dan nanti dibawa setelah barat itu babak belur ya dengan masalah-masalah yang muncul dari revolusi feminisme barat itu babak belur dan kelabakan sampai sekarang tidak bisa mengatasi masalah itu masih dalam proses yang sangat jauh masih berat sekarang ideologi yang sama sedang dipaksakan ke dunia Islam ini kan harus waspada kita jangan sampai muslimah-muslimah tercuci otak di brainwash dengan pemikiran pemikiran barat yang mana sekarang sebetulnya di barat itu sudah ditinggalkan revolusi feminisme itu kesetaraan gender itu sudah ditinggalkan sekarang di barat itu ada organisasi besar yang disebut dengan LAF LAF itu ladies against feminism perempuan menentang feminisme kesetaraan gender kemudian menteri-menteri di Amerika bahkan ketika saya di Jepang dulu saya juga mendengar ada tokoh pemerintah yang mengatakan di media harusnya perempuan diam di rumah dan membuat anak begitu ini mereka kelabakan karena sudah merasakan dampak negatif yang lahir daripada revolusi feminisme yang kebablasan dan revolusi feminisme kebablasan dimulai dari menuntut kesetaraan gender yang mana penuntutan kesetaraan gender itu tidak proporsional saya ulangi sekali lagi bahwa laki-laki dan perempuan itu makhluk yang berbeda ini ya laki-laki dan perempuan diberi fitroh masing-masing berbeda kalau pria Bapak diberi dominasi kekuatan akal apakah perempuan punya kekuatan akal punya tetapi dominasinya lebih di laki-laki perempuan dominasi di kekuatan hati mental kesabaran kasih sayang apakah laki-laki punya kekuatan hati mental kesabaran dan kasih sayang punya tapi wanita ini dominan begitu maksud saya ya kemudian pria itu punya fitroh pelindung mengayomi memenuhi sedangkan wanita penyayang mengasuh menjaga ini fitroh yang diberikan dominan masing-masing kepada pria dan wanita bukan artinya pria tidak punya sifat penyayang punya tetapi kalau dibandingkan dengan wanita wanita lebih besar bukan artinya wanita tidak punya insting untuk melindungi ada tapi kalau dibandingkan dengan laki-laki laki-laki lebih besar jadi disebut dengan itu ini laki-laki itu fisiknya kuat dengan kekerasan kalau wanita fisiknya kuat dengan ketahanan tahan ibu itu dalam waktu yang lama beban yang beban dengan beban tertentu dalam waktu yang lama ibu bisa tahan laki-laki tidak tahan laki-laki itu sekali mengakut beban yang keras itu tahan tapi kalau dalam waktu yang lama itu tidak tahan si bapak disuruh gendong anak satu jam itu kesel mentah ampun luar biasa kesel kesel tapi kalau ibu kan itu anak digendong kemana-mana itu fisik ketahanan mentalnya berbeda nanti bapak raja tega ibu ma ratu baper itu ini kan dominannya begitu nah maka apa namanya pria itu bisa proporsional karena tega kalau wanita itu baper nantinya mudah dibujuk mudah dikelabui bukan artinya pria tidak bisa dibujuk dikelabui bukan tapi ibu lebih dominan daripada pria dalam hal mudah dibujuk mudah dikelabui mudah baper ibu ma bawa perasaan makanya ketika pria dan wanita diperlihatkan fiturnya seperti ini nanti ada pria yang dekat kepada wanita di sini posisinya orangku pria tapi si etama penyayang pengasuh menjaga ada juga wanita yang ke sini ke tengah wanita tapi akalnya pelindung itu kan ada ini fitrah yang diberikan oleh Allah dunia ini yang ada di paling ujung kanan itu pria yang di paling ujung kiri itu wanita ketika Al-Quran berbicara tentang hikmah atau tentang konsep kepemimpinan maka Allah menunjukkan informasi penting kepada kita bahwa kepemimpinan itu lebih pas dilakukan oleh pria dengan segala kelebihan yang Allah berikan dan wanita dengan segala kelebihan yang Allah berikan tidak cocok untuk jadi pemimpin ini kan bukan memilih pemimpin pria wanita itu bukan masalah sedang menindah sedang merendahkan bukan begitu tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang menunjukkan kepada kita secara proporsional secara tepat dan cocok dengan tugas yang harus diemban sebagai pemimpin gitu Pak jadi tidak bisa dinilai dengan satu standar penilaian dua makhluk berbeda tidak bisa dinilai dengan satu standar penilaian bapak sebagai laki-laki mulia di dunia laki-laki ibu sebagai perempuan mulia di dunia perempuan disini ini tidak boleh dinilai dengan satu penilaian itu bodoh orang yang menilainya misalkan kalau ini ikan dengan kuda gitu kan mau dibalapkan itu kan bodoh yang membuat balapannya ya sampai hari ini misalkan di barat itu harus kestoran gender kestoran gender mencampur adukan fitroh laki-laki dengan perempuan tetapi di apa perhelatan olahraga sekelas olimpiade kenapa tidak ada laki-laki lawan perempuan so kaya tetinju ya gulat laki-laki lawan perempuan so cepak bola ya tidak ada berarti secara tidak langsung mereka pun mengakui ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu makanya yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu ideologi yang ambigu ya tidak jelas apalagi nanti setelah jadi revolusi feminisme tidak jelas apa maunya ya nah itu nanti kita bahas lebih lanjut ya kepada masalah-masalah yang timbul dari revolusi feminisme kebablasa ini sudah ada chat waktos parantos totos tahun tabu 155 ya sudah ya Ustadz Gopur sudah habis time up injury time sudah jadi mohon ayah sangat dikeliling kata buh dua pas oh gitu baik ini kesimpulannya ya kesimpulan saja lah ya kedudukan perempuan islam versus barat jadi dalam islam ya yang ada perempuan itu dimuliakan ya jaman jahiliah jaman sebelum ada nabi muhammad sasalam itu sudah macam-macam pandangan kepada perempuan itu yang mana semuanya adalah negatif ya merendahkan datang islam dimuliakan disejajarkan dengan laki-laki tapi dalam porsinya masing-masing ya jadi laki-laki dan perempuan itu sederajat ya yang membedakan adalah ketakwaan makanya Allah berfirman kepada Adam dan Hawa dulu siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan takut ya dan mereka tidak bersedih hati jadi laki-laki atau perempuan aturan mainnya sama masalah ketakwaan kepada Allah ya equal sama mulia dalam kodrat masing-masing itu ibu mengandung melahirkan mulia bapak apa namanya mencari nafkah ya kemudian bapak bertanggung jawab bapak memenuhi kodrat laki-laki mulia dalam dunianya masing-masing ya sedangkan di dalam budaya barat itu ada pandangan menyalahkan perempuan ini bisa berasal dari mitos atau dari kitab suci yang memperkuat mitos yang akhirnya melahirkan pandangan misogini merendahkan perempuan ya jadi tidak dianggap sama kita sudah baca tadi pendapat-pendapat ya tokoh-tokoh di abad pertengahan yang menyesejajarkan apa manusia dengan anak kecil dengan setan dengan iblis ya dengan laki-laki yang tidak jadi begitu ya jadi tidak pernah sederajat dengan laki-laki kalau di barat begitu yang mana ini melahirkan penuntutan kesetaraan gender ya karena dulunya direndahkan kalau di di islam di quran tidak ada ya muslimah menuntut kesetaraan gender apakah ada ibu muslimah protes kak imam di masjid kenapa kami sholat di belakang gitu ayat sekali-kali abdi kehoyong tukangin imam gitu kan tidak ada ya karena posisi di belakang tidak selalu menunjukkan itu posisi yang hina justru di belakang itu posisi yang mulia lihat ketika upacara kerajaan inggris ratu inggris itu dimana ditempatkan di depan atau di belakang di belakang kan karena daerah pertahanan di belakang itu daerah yang sangat penting untuk dijaga ya keeper dinasepak bola di olahraga itu di belakang bahaya keeper ingin ke depan itu gawang nah melongo ya jadi tolong dipahami secara proporsional maka ini konsep laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang saling melengkapi saling memuliakan ya saling berperan dalam tugasnya masing-masing bukan untuk saling berlomba dan bertengkar ya saling berlomba dan apa namanya saling menunjukkan mana yang lebih hebat bukan begitu ya itunya ini kesimpulan sementara ya nanti kita lanjutkan silahkan besar Gopur sekian makasih Alhamdulillah mari kita tutup dengan doa kepada tul majlis bersama-sama subhanallahum alhamdulillah asyaduallah ilaih ilaih astagfirullah terima kasih cukup Sian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Kegamanmu Selamat menikmati